Itu ada, kita bisa langsung cek pemilih, yang penting pemilihan tersebut membawa KTPL. Maka dari bahasa sendiknya dengan nama, kita dapat tahu. Pemahaman yang seragam. Kemarin kita sudah dibimtek oleh provinsi, sekarang ini kita bimtek PPK dan PPS, agar nanti diteruskan sampai tingkat TPS, pemahamannya seragam. Sehingga tidak terjadi miss di lapangan nanti. Yang kita sampaikan di sini, materi terkait pungut hitung, bagaimana proses pungutan suara di TPS, kemudian bagaimana menghitungnya, kemudian bagaimana suara sah atau tidak sahnya, kita sampaikan di sini. Jadi jangan sampai pas hari H bingung gitu. Ya, jangan sampai hari H, ada yang miss persepsi terkait ini, agar semuanya seragam. Laman dari dulu memang sudah ada, tapi sekarang kan banyak peraturan yang ada yang berubah. Dulu dari 4 pemilihan, sekarang ditambah karena adanya PPS, jadi 5. Udah paham gak kira-kira baru-baru cara penghitungan, insyaallah paham. Abang dari mana pak? Dari PPS Kepelama. PPS Kepelama. Nama-mana? Nur Dian, saya. Dari PPS Kepelama. Terima kasih.